Mendekati pelaksanaan Pilpres 2024, aksi relawan untuk menarik simpati semakin marak dilakukan. Para relawan calon presiden di berbagai daerah gencar membagi-bagikan makanan, buah hingga kerudung gratis. Para relawan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaymin Iskandar melakukan aksi turun ke jalan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dengan memakai poster bergambar Capres dan Jawa Pres Amin, para relawan membagikan jeruk kepada warga serta pengguna jalan. Selain itu, pembagian jeruk ini sebagai simbol penyegaran serta perubahan calon presiden di masa yang akan datang. Perubahan ini yakni ada pada calon presiden Anies Baswedan nomor urut 1. Selain itu, para relawan juga menyapa masyarakat sambil mengenalkan calon presiden mereka Anies Baswedan. Relawan Prabowo Gibran turun ke jalan dengan membagikan sejumlah nasi kotak, kerudung dan hingga jesujan di Bangkalan Madura, Jawa Timur. Untuk memperkenalkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, sejumlah relawan dari berbagai usia turun ke jalan raya di wilayah Burneh, Bangkalan. Sosialisasi disertai pembagian ribuan jesujan, kerudung, nasi kotak serta susu kepada pengendara sepeda motor maupun roda 4 yang melintas. Langkah ini dilakukan terutama kepada kalangan milenial agar memilih pasangan calon pemimpin negara yang tegas dan bijaksana. Komunitas Warung Tegal Kuarteg Indonesia menggelar aksi sosial bertajuk Operasi Makan Gratis Berbagi Ceria dan Merias Kuarteg di Jalan Jolenteng Agung, Jakarta Selatan. Dagangan Kuarteg Ratoe Bahari ini ludus diborong oleh loyalis Ganjar Mahfud untuk dibagikan kepada masyarakat. Sekjen Kuarteg Indonesia Seno Herlangga mengatakan, pembagian makanan gratis dan borong dagang UMKM ini bukan pertama kalinya dilakukan relawan. Kuarteg Indonesia juga melakukan restorasi secara gotong royong untuk mempercantik tampilan kuarteg agar lebih segar dan menarik minat warga yang akan datang. Tim TV One mengabarkan.